Oke guys jadi kali ini kita akan review buah semangka kita ya guys jadi ini udah kita lakukan pemangkasan sampai segini guys dan ini buahnya masih dalam perkembangan guys ya enggak tahu bisa sebesar apa dan juga kita enggak tahu mungkin mungkin ada keterambatan atau gimana jadi ini kita kemarin dan iya kan namanya pengalaman itu dapat dari kita sendiri kita telat kemarin melakukan pemangkasan guys ya jadi ini juga buah yang kedua ini sudah segini guys ya seukuran dua jari dan ini juga daunnya lumayan subur yang ini dan batangnya lumayan besar guys ya ini kita terlalu banyak mungkin memangkasnya dan ini juga yang ketiga guys ketiga ini batangnya kecil sekali dan sudah berbuah jadi kita untuk kali ini kita mau lihat terlebih dahulu dan bereksperimen seperti apa tanaman yang kita tanam dalam pot seperti ini ataukah bisa besar atau tidak dari batang-batang yang kecil seperti ini dan ini juga jadikan pelajaran ya guys ya nah ini buah yang keempat ya untuk batangnya ini lumayan besar dan subur juga dan ini buahnya guys ya jadi buahnya sudah mulai menghijau tua mungkin ini sudah masa atau gimana gimana ya guys ya jadi karena kita juga kemarin adanya keterlambatan melakukan pemangkasan jadi kali ini kita belajar lebih dulu sebelum pembuahan guys ya kita melakukan pemangkasan dan kita fokuskan kepada batang terlebih dahulu dan daunnya nah ini guys setelah dilakukan pemangkasan muncullah setelah seperti ini guys nah ini guys daunnya lumayan besar guys ya jadi kita fokuskan seperti ini dulu dan kita juga nanti akan melakukan pemupukan ya karena ini juga telat pemupukan juga musim kemarau kemarin pas penanaman ini jadi nah ini kita bekas pemangkasannya guys ya jadi dari sini ini batangnya mulai agak besar dan daunnya juga besar guys nah ini juga guys kita pangkas sebelah situ oke kemudian dari daunnya ini sudah agak membesar guys daripada yang sebelumnya jadi kita pangkas guys kesini dulu kemarin supaya fokus untuk pembesaran dan pelebaran daunnya guys ya jadi seperti ini dan ini ya guys ya nah nampak berbeda guys ya dari yang sebelumnya yang sebelumnya ini kecil banget ya dan ini juga udah lumayan besar dan ini juga sudah berbunga ya guys ya mungkin sebentar lagi kita akan melakukan pembuahan pada pada tanaman semangka kita kali ini ya guys ya ya ya